Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tim NOS Indonesia dikabarkan bakal ketambahan pemain keturunan Eropa lagi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut laporan media Vietnam. Berdasarkan rilis dari artikel media Vietnam tersebut, sang pemain tampaknya bakal langsung memegang peranan penting setelah gabung ke Tim NOS Indonesia. Seperti diketahui, Tim NOS Indonesia baru saja dipastikan bakal diperkuat dua pemain keturunan Belanda yakni Mesilgers dan Eliano Renders. Mesilgers dan Eliano Renders telah diambil sumpahnya sebagai WNI di KBRI Brussels, Belgia pada Senin 30 September lalu yang dihadiri oleh perwakilan PSSI hingga Staff Kemenkumham. Tak lama setelah mengantongi KTP Indonesia, keduanya langsung masuk ke dalam squad yang dipersiapkan oleh Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, kedua pemain naturalisasi tersebut akan diturunkan ketika Tim NOS Indonesia melakoni lawatan ke Markas Baharin dan Cina pada pertengahan bulan ini. Pendati demikian, setelah merampungkan proses naturalisasi Mesilgers dan Eliano Renders, Tim NOS Indonesia dirumorkan akan kembali ketambahan pemain Eropa lagi. Tidak tanggung-tanggung, pemain keturunan Eropa tersebut katanya bisa segera diboyong oleh Tim NOS Indonesia ketika melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Bukan Mauro Silstra apalagi Jero Redewalt, ternyata pemain yang dimaksud ialah Emil Audero, keeper keturunan Lombok yang selama ini kerap dikaitkan dengan Tim NOS Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Vietnam yang tiba-tiba mendapat uang sit bahwa skuad Garuda bakal kedatangan pemain Eropa lagi. Dalam artikel yang diterbitkan akhir September lalu, media Vietnam Pabluat menyebut jika sedang ada persaingan yang cukup sengit antar lini permainan Tim NOS Indonesia. Persaingan sengit di dalam Tim Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, judul artikel tersebut. Mulanya, Pabluat menyoroti fenomena terkait posisi Hernando Ari yang dengan mudahnya digeser oleh Martin Paes. Padahal sebelumnya dia tampil heroik bagi squad Sinteyong. Keeper Hernando Ari wajahnya sangat familiar di kalangan fans Vietnam masih menjadi penjaga gawang nomor satu Tim NOS Indonesia saat Piala Asia 2023. Tapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Hernando Ari digantikan Martin Paes yang baru sebulan menjadi warga Indonesia, tulis Pabluat. Kini menurut media Vietnam itu, Tim NOS Indonesia tengah dilema lantaran bakal ketambahan amunisi baru, tapi di sisi lain peran Hernando Ari bakal semakin tergeser. Hernando Ari mungkin turun sebagai keeper ketiga dan menyerahkan posisi penjaga gawang utama kepada Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi yang bermain untuk Komu di Serie A, rilis Pabluat. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak terkait. Apakah rumor yang menyebut jika Emil Audero bakal menjalani proses naturalisasi bakal terrealisasi atau sekedar isu liar belaga? Namun belum lama ini, PSAC merilis 27 pemain yang telah dipilih oleh pelatih Sinteyong untuk melakoni laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Baharen dan China. Dari nama-nama tersebut, belum ada Emil Audero dan posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes dan Hernando Ari serta Nadeo Argawinata. Di sisi lain, media China minta Baharen permelukan tim nasi Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Sinteyong. Squad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober ini. Tim nasi Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia yakni Baharen di Stadion Nasional Baharen pada 10 Oktober mendatang. Sinteyong itu kemudian akan ditantang China di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober. Sebelum menjamu tim nasi Indonesia, China sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Baharen melawan tim nasi Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media China Sohu. Sohu menilai peluang China lawas ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain karena mereka berada di juru kunci grup C. Sementara Baharen menempati peringkat ketiga dengan tiga poin. Sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan dua poin. Sohu sendiri menyebut tarja China di babak 18 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya China harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki tim nasi Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Baharen mampu mempermalukan tim nasi Indonesia pada laga nanti supaya China bisa mengangkangi pasukan Sinteyong. Oleh karena itu, tim China sangat ingin Baharen mengalahkan Indonesia di babak ketiga. Yang akan menjaga poin Indonesia tetap dua poin dan memberikan peluang bagi tim China untuk menyalip. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. We are a sleeping giants. I mean, 282 million populations, 60% demography below 30 years, and football is the number one sports in Indonesia. Sinteyong panggil empat pemain baru tim nasi Indonesia untuk lawan Baharen dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sona Asia. Sinteyong memanggil empat pemain baru untuk tim nasi Indonesia karena melawan Baharen dan China di match day ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Sona Asia. Pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain yang tidak dipanggil pada September 2024 plus pemain yang benar-benar baru disertakan ke Squad Garuda. Sebanyak empat pemain baru yang dimaksud adalah Mesil Gers, Eliano Raiders, Malik Risaldi, dan Jordi Ahmad. Mesil Gers dan Eliano Raiders murni berstatus pemain baru. Dua pemain ini baru mengambil sumpah WNI di KBRI Brussels, Belgia pada Senin 29 September 2024. Dengan disertakannya nama Mesil Gers dan Eliano Raiders, otomatis proses perpindahan federasi dua nama ini telah selesai. Untuk Malik Risaldi, pemain Persebaya Surabaya ini tampil oke dalam satu bulan terakhir. Setelah absen di FIFA Match Day September 2024 karena cedera, Malik Risaldi kembali unjuk gigi bersama klub anyernya Persebaya Surabaya. Dalam empat laga Liga satu musim ini, eks pemain Madura United itu mengemas dua gol. Pencapaian ini yang membuat Malik Risaldi berhasil menyingkirkan ramadan senanta sehingga tak dipanggil untuk FIFA Match Day Oktober 2024. Terakhir ada Jordi Ahmad. Setelah absen pada September 2024 karena cedera, Jordi Ahmad siap melakukan comeback. Senteong bahkan menyaksikan langsung laga klub Jordi Ahmad Johor Darul Tazim melawan Shanghai Shenhua di lanjutan AFC Champions League Elite 2024-2025 pada selasa 2 Oktober lalu. Ada kemungkinan Jordi Ahmad tak akan dimainkan sebagai back tengah saat menghadapi Bahrain dan China. Jordi Ahmad berpotensi dimainkan sebagai gelandang berduet dengan Tom Haye. Sebab posisi tiga belakang hampir pasti diisi trio JSS, Mesil Gers, dan Rizky Rito. Menarik menanti apa hasil yang didapati melalui Indonesia melawan Bahrain dan China. Di sisi lain, berikut prediksi line-up dimulasi Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Senteong umumkan 27 pemain. Jordi Ahmad jadi gelandang. Senteong baru saja memanggil 27 pemain yang dipersiapkan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober di match day ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 27 pemain yang dipanggil, terdapat nama Jordi Ahmad. Pemain 32 tahun ini siap menjalani comeback setelah absen pada September 2024 karena cedera. Garuda Sportivo memprediksi pemain johor Darul Ta'zim ini tak akan dimainkan sebagai back tengah. Sebab posisi tiga back tengah dalam pola 3-4-3 racikan Senteong hampir pasti diberikan kepada trio Mesil Gers, JSS, dan Rizky Rito. Lantas, di mana posisi bermain Jordi Ahmad? Pemain yang selalu dimankan Senteong sebagai starter ini akan berperan sebagai gelandang sentral. Jordi Ahmad kemungkinan diduatkan dengan gelandang Al-Merci di Tom Haye. Sekedar diketahui, Tom Haye belum benar-benar memiliki tandem ideal di lini sentral. Nathan Chuaon dan Ifar Jenner pun kerap tenggelam ketika dihadapkan dengan tim-tim kelas dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Kemampuan Jordi Ahmad membuild up serangan akan sangat berarti bagi tim nasi Indonesia. Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paez. Selanjutnya, tiga back sejajar ada Miss Hilgers, JSS, dan Rizky Rito. Kemudian posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Ferdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ada Jordi Ahmad dan Tom Haye. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Eliano Reinders akan berperan sebagai winger kanan, Rafael Suri winger kiri, dan Ragnar Orat bangun penyerang tengah. Harapannya perpaduan ini menghasilkan tiga poin bagi tim nasi Indonesia. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Oleh Rumeni sulit untuk bela tim nasi Indonesia, PSSI ada hal-hal prinsip yang belum ketemu. PSSI menyebutkan proses naturalisasi untuk oleh Rumeni saat ini masih sulit untuk dilakukan, karena ada beberapa hal prinsip yang belum deal. Satu pemain keturunan yang kerap disebut oleh netizen untuk bisa diproses naturalisasi adalah oleh Rumeni. Striker FC Utrecht itu sebelumnya telah saling follow dengan ketung PSSI Eric Thohir di Instagram. Namun, ex-PSSI Arya Sinulingga mengakui bahwa saat ini antara PSSI dan oleh Rumeni belum menemui kata sepakat untuk bisa membela tim nasi Indonesia. Ada hal-hal prinsip yang tidak ketemu antara oleh Rumeni dan usaha PSSI untuk menaturalisasinya. Oleh agak berat, kata Arya Sinulingga. Ada hal-hal dan prinsip yang agak susah, ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya. Pak ketum PSSI langkahnya pun baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, Arya berharap oleh Rumeni segera sepakat dengan PSSI. Ia mencotokkan kasus Justin Hapner dulu sempat tidak bersedia membela tim nasi Indonesia, namun berakhir ia bersedia juga seiring berjalannya waktu. Selain oleh Rumeni, ada dua nama lagi yang masih menjalin komunikasi dengan PSSI, yakni Maurus Zilsra dan Kevin Dykes. PSSI meminta masyarakat tetap percaya dengan PSSI sedang bekerja soal tambahan pemain keturunan untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Sudahlah teman-teman, percaya saja sama kita, bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik. Jadi bukan nggak mengerjakan yang terbaik, pasti kami kerjakan yang baik, kata Arya Sinulingga. Selanjutnya, menebak pemain naturalisasi baru tim nasi Indonesia, perbandingan oleh Rumeni versus Gerard Rydwold, siapa yang lebih unggul? Menilik perbandingan antara oleh Rumeni versus Gerard Rydwold, dua pemain keturunan yang kabarnya akan dinaturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia. Saat ini, banyak pecinta sepak bola tanah air yang masih menerka-nerka. Siapa saja pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia. Dari sekian nama, ada dua nama yang disebut-sebut netizen akan dinaturalisasi, yakni oleh Rumeni dan Gerard Rydwold. Oleh Rumeni dirumorkan akan dinaturalisasi usai dirinya berfoto dengan... Jika hanya bisa memilih salah satu dari oleh Rumeni dan Gerard Rydwold untuk dinaturalisasi, kira-kira siapa yang layak membela tim nasi Indonesia. Berbicara soal statistik, ada baiknya mengetahui posisi keduanya. Diketahui oleh Rumeni merupakan penyerang dan Gerard Rydwold merupakan seorang gelandang bertahan. Keduanya sama-sama punya pengalaman di level teratas. Saat ini oleh Rumeni bermain di FC Utrecht di Eredivisie dan Gerard Rydwold bermain di Royal Unwerp di Jubilier Pro League. Oleh Rumeni dikenal sebagai penyerang tajam berkat catatannya. Di musim ini saja, ia berhasil mencetak 2 gol dari 4 pertandingan FC Utrecht. Bahkan, pemain berusia 24 tahun itu pernah mencetak 2 digit gol di Eredivisie, yakni 11 gol dari 33 laga pada musim 2021-2022 lalu. Secara keseluruhan, Oleh Rumeni tercatat telah mencetak 41 gol dan 15 asis dari 184 pertandingan, baik di level junior maupun senior. Sedangkan Gerard Rydwold dikenal sebagai gelandang bertahan top. Dalam karirnya, ia pernah bermain bagi Ayak Amsterdam dan Crystal Palace. Sebagai gelandang bertahan yang bisa bermain sebagai back tengah dan back kiri. Catatan gol dan asisnya memang tak mumpuni. Dikutip dari Transfer Market, pemain berusia 27 tahun itu baru mencetak 8 gol dan 7 asis dari 240 penampilan, baik di level junior maupun di level senior. Dengan statistik dan rekam jejaknya itu, siapa kira-kira yang layak dinaturalisasi jika tim naas Indonesia hanya bisa memilih salah satu dari Oleh Rumeni dan Gerard Rydwold? Oleh Rumeni dibutuhkan, Gerard Rydwold menang pengalaman jika berbicara kebutuhan. Maka Oleh Rumeni layak diprioritaskan untuk dinaturalisasi tim naas Indonesia ketimbang Gerard Rydwold. Pasalnya, Oleh Rumeni merupakan seorang penyerang yang memang saat ini dibutuhkan tim naas Indonesia. Apalagi dengan catatannya yang apik, pemain keturunan medan itu bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor tim naas Indonesia. Selain itu, usianya yang masih muda membuat Oleh Rumeni bisa menjadi tumpuan tim naas Indonesia di jangka panjang. Tapi apakah keunggulan Oleh Rumeni itu membuat Gerard Rydwold tak layak dinaturalisasi? Tentu saja tidak. Apalagi pemain keturunan Manado itu punya pengalaman segudang. Dengan pengalamannya yang pernah bermain bagi Ajax, Crystal Palace, dan bahkan tim naas Belanda, Gerard Rydwold bisa menambah pengalaman di skuad tim naas Indonesia saat ini. Akan tetapi, Gerard Rydwold punya kekurangan, yakni riwayat cediranya. Dalam karirnya, ia kerap menderita cediranya seperti hamstring, lutut, dan pangkal paha. Selain itu, kiprahnya yang pernah membela tim naas Belanda sebanyak tiga kali, diakini akan membuat naturalisasinya bisa saja terkendala, meski secara aturan dirinya eligible untuk dinaturalisasi. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.